Melihat banyaknya warga yang hadir, Capres Nomor Urut Satu Anis Baswedan mengaku teringat waktu melaksanakan kegiatan di Kalimantan Timur, Kaltim, tahun 1994. Hal itu diurarakannya seusai melaksanakan kampanye nasional Anis Muhaimin, Amin, yang dilaksanakan di halaman parkir Gelora Kadri Oening Sempaja, Samarinda, Kaltim pada Rabu, 7 Februari 2024. Diperkirakan ada ribuan warga yang hadir di kegiatan itu. Tampak Anis menyapa warga dari panggung di tengah-tengah hadirin didampingi Ferry Farhati dan anaknya Mutiara Anisa Baswedan. Selepas dari panggung Anis menyapa dan bersuafoto, kemudian mantan gubernur DKI Jakarta itu menghampiri awak media yang telah siap mewawancarainya. Pada momen itulah, Anis Baswedan mengakui sangat bersyukur dirinya bisa kembali lagi ke benua etam, julukan Kaltim, dan disambut begitu banyak masyarakat yang hadir dengan semangat tinggi. Hal ini, mengingatkannya sewaktu memulai kegiatan di Kaltim pada tahun 1994. Kala itu masih sebagai mahasiswa datang bersama dengan aktivis lainnya untuk melatih para anak muda di Kaltim. Menurutnya, pada waktu itu ketimpangan yang luar biasa. Saat itu mereka berada jauh dari Samarinda dan Balikpapan menempuh empat hari perjalanan untuk sampai ke lokasi pelatihan. Tak lama, Anis kembali lagi ke benua etam ini, bersama Indonesia mengajar, mengirimkan guru-guru ke tempat-tempat terpencil. Dan lagi-lagi hal ini karena adanya ketimpangan. Sekarang, ia tiba kembali ke ibu kota Kaltim, berbicara hal yang sama soal ketimpangan, jadi masalah ketimpangan ini hingga sekarang masih belum selesai dan masih menjadi PR, pekerjaan rumah, besar. Anis dengan tekadnya memberikan perhatian, atas ketimpangan pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok, dan tingkat kemakmuran. Kaltim salah satu provinsi penghasil sumber daya alam yang paling kaya. Tetapi justru masyarakatnya merasakan ketimpangan yang ekstrim, maka ini tidak boleh dibiarkan. Itulah pesan utama yang kami sampaikan di Kaltim, tegasnya. Tidak hanya untuk Kaltim, tambahnya hal ini memang terjadi di banyak wilayah di Indonesia dan ada banyak rakyat yang merasakannya. Maka dari itu, ia berharap di momen 14 Februari 2024 rakyat Indonesia bisa menentukan pilihannya apakah mau meneruskan ketimpangan atau mau melakukan perubahan.